Intro John Barsel Putra, asli Dusun Hilir yang juga Bendahara Dewan Adat Dayak atau DAD Kabupaten Barito Selatan. Ahmad John Kennedy secara resmi mengembalikan formulir pendaptaran bakal calon atau balon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan untuk Pilkada 2024 ke Partai Nasdem, P3, dan Perindo. Sebelum berkecimpung di ranah politik, John Barsel lebih dulu mengawali kiprahnya dengan mendidikasikan diri aktif di Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Kontraktor Kabupaten Barito Selatan selama puluhan tahun. Pemuda yang ramah tersebut, Piawai, memimpin perusahaan dan organisasi ini. Lewat kepemimpinannya, didikan almarhum kakak sepupunya yaitu Ahmadi atau Doa yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Barito Selatan selama tiga periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namas perkenalkan, nama saya Ahmad John Kennedy atau yang sering disebut dengan John Barsel. lahir di Desa Babai, anak ketiga dari tempat bersaudara, dari almarhum Bapak Muhammad Yamin Ujoyo, kelahiran asli dari Kecamatan di Selilir yaitu Magaib, dengan suku asli Dayak, Pengadu, pekerjaan, bensunan, guru, dan ibu, nama, barliat, kelahiran asli dari Desa Babai, dengan asli dari suku Dayak, Pak Kumpai, dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Awal mulanya, saya ada di, nama berada di Buntok, saya mengikuti almarhum sepupu saya, Adik, yang itu yang mana dikenal, beliau sebagai seputar sepupu A, beliau adalah anggota DPRD di Jatani Prirode di Buntok, Pemerintah Selatan. Jadi, dengan beliau lah, saya banyak belajar tentang politik, dan juga saya sering ikut ke kampanye, dan setelah, saya juga belajar menjadi kontraktor, dan untuk berapa kenal dengan para-para tokoh politik, sampai sekarang ini, saya juga sudah 20 tahun di Pantai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu BDIB, dan kemudian, saya juga dipercaya, priode pertama, sebagai sekretaris umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, setelah itu, priode kedua, saya dipercaya lagi menjadi ketua umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, setelah itu, saya di provinsi, dipercaya lagi sebagai wakil ketua umum Ammar Dagang dan Industri, yaitu yang disebut dengan kabin, setelah itu, dengan terakhir, saya sampai saat ini, dipercaya sebagai pendahang umum Dewan Adat Bayang Kepupaten Meritu Selatan. Aktivitas keseharian saya, saya memiliki dua perusahaan, yaitu satu perusahaan adalah CP Ramli Indrabadi, yaitu bergerak di bidang kontraktor, yaitu jalan dan bangunan, yang satunya, sebuah perusahaan di bidang pelayaran, yaitu PT Berikur Raja Berkah, yang mana saya memiliki jumlah karyawan dengan 25 orang, dengan di bidang pelayaran dan keagenan kapal. Pria yang akrab disapa dengan John Barcell ini resmi, mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon atau balon, Wakil Bupati Kabupaten Berkel Selatan untuk Pilkada 2024 beberapa waktu lalu. John Barcell mengatakan, pengembalian formulir pendaftaran ke Partai Nasdem, P3, dan Perindo bagian dari ikhtiar politik yang dilakukan dirinya. Ikhtiar politik harus terus dilaksanakan dan dilakukan, karena keinginan untuk berkontribusi bagi daerah dan masyarakat tidak boleh kalah, dengan rasa takut dalam berkompetisi mendapatkan rekomendasi dan hal lainnya. John menilai bahwa hari ini siapa saja berhak dan berpeluang untuk berkontribusi bagi daerah melalui porsi masing-masing. Seperti dirinya, yang selalu berusaha memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah. Bahkan, berkontribusi lewat jalur kontestasi Pilkada, terbuka untuk siapa saja, termasuk kalangan anak muda. John Barcell optimis, ikhtiar yang dilakukannya juga untuk mengubah stigma, bahwa Pilkada tidak hanya untuk para elit partai dan pejabat saja. Sehingga, John Barcell menambahkan, dirinya mendaftar ke partai Nasdem, P3, dan Perido dalam waktu dekat juga, akan mengembalikan formulir pendaftaran ke partai Gerindra, PAN, serta PKB, juga partai PDI Perjuangan. John Barcell, yang juga ketua, Hibmi mengatakan, bahwa semua yang mendaftar sekarang bukan pesaing, semuanya punya niat baik untuk Barito Selatan. John bertekad, dan ikhtiar untuk menjadikan Barito Selatan terus maju dan berkembang, memiliki cara masing-masing cara politik untuk mendapatkan syarat-syarat sebagai calon. Atas dorongan tekad untuk memajukan pemerintahan yang bersih, tidak korupsi, juga ketulisan hatinya dalam membangun dan mesejahterakan masyarakat Kabupaten Bertoselatan yang lebih berkeadilan. Perjalanannya menuju tampu kepemimpinan melalui kontestasi Pilkada Serentak tahun 2024 nanti. John Barcell merupakan sosok pria asli Mangkatip Babai Kabupaten Bertoselatan. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dan kehadiran John Barcell diakini mampu menjadi daya tarik tersendiri dalam membina generasi muda. Baik, alasan saya maju sebagai wakil bupati. Satu, karena adanya dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Bertoselatan, terutama tokoh-tokoh pemuda yang mengingat adanya keterwakilan dari pemuda yang menjadi pemimpin Basel. Alasan mereka, saya dianggap mampu untuk membawa perubahan bagi Kabupaten Bertoselatan sesuai dengan teman sekarang. Itu karena melihat kemampuan saya yang bisa membangun jaringan cuma hanya di Baritoselatan dan Provinsi Kalimantan Tengah, tapi juga sampai ke nasional. Dua, sebagai putra asli Baritoselatan, saya melihat bahwa potensi kita masih belum maksimal dikembangkan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ini terjadi karena ketidakmampuan kita sebagai putra daerah dalam mengelola apa yang kita memiliki. Maka ke depan saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat dari golongan untuk sama-sama menggarap potensi yang kita miliki hidup. Misalkan di bidang pertabangan, masih banyak pengusaha dari luar yang berusaha di daerah kita. Kita hanya jadi penonton. Begitu juga, bidang lain seperti pertanian harusnya bisa lebih maksimal jika kita memanfaatkan teknologi seperti di daerah lain. Alasan kenapa hanya memilih, alasan kenapa hanya memilih jadi wakil bupati, bukan menjadi bupatinya, karena saya masih ingin banyak belajar dari para senior untuk beri-i ini. Sehingga ke depan, jika memang sudah saatnya diberikan keberdayaan untuk memimpin sebetulnya Kabupaten Barto Selatan, saya insya Allah sudah siap dan sudah pengalaman yang cukup. Dari Kabupaten Barto Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas, Jurnal TV, melaporkan.